Kapolres Tabes Medan Kombes Rikosunarko berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang dialami remaja 17 tahun yang sempat viral di media sosial pada Sabtu 25 Desember kemarin. Pengungkapan kasus dihadiri langsung ke dua orang tua korban dan tersangka, yakni Halpian Sembiring Meliala. Pelaku tampak menggunakan jaket abu-abu, masker putih, dan celana jeans. Dikutip dari Tribun Medan, saat pengungkapan kasus, pelaku hanya bisa tertunduk lesu dan mengiakan saat diinterogasi oleh petugas kepolisian. Sepanjang pemaparan kasusnya, pelaku lebih banyak menunduk dan tak banyak menatap orang di sekelilingnya. Kapolres Tabes Medan Kombes Rikosunarko menuturkan bahwa kejadian berawal dari viralnya sebuah video pada tanggal 16 Desember. Kemudian jajaran Satreskrim Polres Tabes Medan mencari info terkait kejadian tersebut, termasuk tersangka dan anak korban. Saat itu anak korban sedang berbelanja di sebuah minimarket, kemudian melihat kendaraannya tersenggol oleh mobil tersangka. Anak korban kemudian meminta tersangka untuk meminggirkan mobilnya, namun yang diterima korban adalah penganiayaan. Saat disinggung mengapa tersangka tidak dipakaikan baju tahanan, Kapolres Tabes Medan mengatakan bahwa yang bersangkutan diamankan belum 1x24 jam. Hal tersebut yang menjadi alasan tersangka masih mengenakan pakaian pribadi miliknya. Sementara itu, HSM yang dihadirkan saat pemaparan pengungkapan kasus berkata bahwa dirinya terpancing emosi saat mendengar ucapan korban. Menimpali ucapan pelaku, Kombes Riko mengatakan menurut pelaku karena korban mengucap kata-kata kau. Menurutnya kata tersebut ialah kata-kata yang tidak sopan. Mau gak pake baju tahanan, Pak? Sampai sekarang belum ditahan, baru ditangkap. Masih statusnya penangkapan. Karena teman-teman banyak yang nelfon untuk minta segera diekspos. Gak usahkan kita nunggu 1x24 jam setelah kita tangkap. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!